selamat berkembang kembali sahabat db channel dimanapun sahabat saat ini berada dan semoga saat ini saya temui sahabatku semua dalam keadaan dia seharusnya dan tentunya dalam lindungan wanita kuasa dan semoga apa yang sahabatku cita cintakan apa sahabatku harapkan saat ini segera tercapai Oke sahabat saat ini saya sedang menangani sebuah motor GL Pro New type ini tetapi yang sudah di custom modif jadul ada modif CV seperti ini ini tampilan motornya mantap dan juga ah sistem kabel itu sudah lewat bodi artinya pengaturan kabelnya bagus saya suka sekali nah tetapi ada satu permasalahan pada motor ini teman-teman yaitu motornya ini sering sekali mati-matian ada pada saat dibegeber itu beberapa kilometer ada pada saat mau dibawa turing itu biasanya itu biasanya ada perjalanan jauh itu sering sekali mati motornya padahal katanya yang punya nih sudah pernah ada beberapa kali dicek untuk sistem pengisian ataupun sistem pengapian itu dibilang sih Oke untuk CDI juga sudah diganti dengan CDI yang baru sini CDI nya mana CDI nya baru tapi walaupun ah bukan CDI yang ori ya ini mereknya Aspira sistem pengisian ini sudah Apple wave karena sudah menggunakan kipro digger teman-teman nih nah jadi motor gel pernyata ini sudah mengaplikasi kipro digger pada sistem pengisiannya itu artinya sudah triple pass atau Polite nah tetapi tadi waktu saya coba motornya ini masih bisa hidup nah ya kan saya coba hidupin motor ini masih masih bisa nyala sih bisa nyala dan juga cuma aparat gas-gas awal itu terjadi kadang-kadang yang berebut jadi kita akan coba hidupin jadi motor ini masih bisa hidup cuma angkatan pertama jadi angkatan pertama itu yang terasa agak berebut nah itu apakah kemungkinan karena pengapa setelang karbunya yang kebesaran atau justru ini pengapiannya yang kecil ini yang perlu kita cek dong jadi yang juga karena kondisi motor ini normal saya juga masih bingung apa kira-kira yang menyebabkan kok bisa motornya ini mati-matian nah saya akan mencoba untuk mengecek sistem pengisiannya dulu saya akan mengecek untuk sistem pengisian motor ini karena jika sistem pengisiannya tidak bagus ada kemungkinan juga akan bermasalah dong saya akan doang ngecek nah ini lang stasioner berada di 11,16 ya tetapi pada saat saya geber itu malah dia turun teman-teman lihat padahal lampu depan ini sudah saya matikan ini lampu depannya tidak menyala ini ini sudah saya matikan tetapi sistem pengisian ini nah setelah pengisiannya itu malah pada saat kita geber itu turun itu pada saat saya geber turun teman-teman tadi pada saat stasioner itu sistem pengisian berada di 11,16 volt tetapi kenapa pada saat gas saya angkar itu saya gas motornya kok pengisian itu itu malah turun menjadi 10 volt nah disini yang bermasalah apakah sepulnya yang bermasalah adakah memang kiproknya yang bermasalah atau aki itu sendiri yang bermasalah teman-teman jadi saya akan mencoba ngecek kondisi sepulnya dulu apakah sepul ini kondisinya bagus atau tidak nah saya akan mengecek teman-teman nah untuk mengecek sepul biar teman-teman tidak repot apalagi ini adalah jalur kabelnya itu sudah dibawa ke dalam bodi teman-teman jadi kita mengukurnya lewat ini saja nah untuk kiprok tiga mungkin teman-teman semua sudah paham bahwa ini ada lima terminal satu dua tiga empat lima yang di bawah itu ada dua yang di atas ada tiga nah yang ini yang merah ini ini yang merah kalau kita lihat kesini ini merah ini sebenarnya untuk bodi teman-teman jadi yang merah belum tentu untuk aki karena capanya ini mungkin berbeda ini untuk negatif ini positifnya ini adalah output kunci kontak atau menuju output kunci kontak sedangkan yang dua di bawah ini warna orangnya dan warna hijau itu adalah yang menuju ke ke sepul nah jadi yang dua di bawah ini yang akan kita cek cara ngeceknya bagaimana ya kita akan ngecek apakah kondisi jalur sepulnya ini memang sudah benar-benar tidak berhubungan dengan massa atau ada hubungan dengan massa kita akan cek nah ini saya menggunakan akumeter yang manual bukan akumeter digital karena ini lebih mudah oke kita akan ngecek yang pertama kita tes dua akumeternya nah akumeternya jalan oke pertama kita akan ngecek sepul ini nah jadi sepul ini berhubungan ini nyambung nah tetapi dengan massa dia tidak boleh sama sekali tidak boleh nyambung tidak ada oke ini tidak ada tidak ada ini sudah sudah bahwa kemudian satu lagi ini ini juga tidak ada ini artinya bahwa sepulnya ini kondisinya kondisinya masih masih oke nah begitu secara analisa kita dulu bahwa ini kondisi sepulnya masih masih bagus nah sekarang kalau kondisi sepulnya bagus apakah ini kiproknya yang bermasalah atau tidak nah kita akan coba untuk menggunakan kiprok yang lain aduh ada caranya seperti ini kita pasang kiprok ini ini yang lama kemudian ini terminal laki nya ini akan saya lepas ini satu ini kita lepas sip seperti ini terminal laki nya akan saya lepas nah ini untuk menentukan apakah kondisi kiproknya ini masih bagus atau tidak oke kiprok sudah terpasang kita kontak kita goternya sudah siap kontak dan kita akan hidup kan kita tengok yang kita merasa kita coba kita harus menonton yang yang kita kita ini Norman waktu setelah indikator netral pada motor ini juga tidak menyala normalnya sendiri ini kator netralnya Oke ini artinya sederhana sudah-sudah saya on kan Oke sekarang akan mengambilkan ini saya mengambilkan kipra yang lain dan kita akan pasang ini kipra yang tadi taruh lihat teman-teman lihat sendiri dia nyala tadi motor ini jadi motornya ini langsung hidup begitu kita mengganti dengan kiprok yang baru terus memang permasalahan di kiprok nah kenapa waktu dice waktu ini tuh eh tidak diketahui kondisi kiprok itu bermasalah nah begini karena kiprok kalau kondisinya sudah mati kayak begini itu teman-teman pasti gampang akan mengecek tetapi jika kiprok itu sudah mengalami permasalahan tetapi dia belum mati total itu kadang-kadang pada saat panas itu baru dia akan akan kiprok itu tidak berfungsi tetapi pada saat dingin dia pasti akan berfungsi nah itu atau juga ada cara ngecek yang satu lagi yaitu pada saat motor teman-teman geber dan motornya mati itu teman-teman pegang bodi kiprok nya jika bodi kiprok ini panas melebihi panas yang biasa itu artinya juga kiprok itu bermasalah nah makanya ada di beberapa motor seperti motor vision ada yang menaruh lap basah di bagian kiprok apakah itu berpengaruh jika kiprok itu tidak terputus total itu biasanya untuk mendinginkan kiprok memang ada trik seperti itu dan itu juga pernah saya lakukan dan itu berhasil teman-teman nah jadi seperti itu cara kita ngecek kiprok yang triple pass atau seperti kiprok digar ini nah seperti itu jadi sudah diketahui bahwa permasalahan motor motor ini itu adanya di kiprok dan juga kalau akhirnya ini kita cas dulu kalau memang setelah kita cas di luar itu kondisi akhirnya itu belum sampai mencapai 12 volt tidak mau 12 volt itu juga artinya akhirnya ini rusak dan juga sebaiknya kita ganti karena agar kondisi sistem kiproknya itu dapat bertahan lebih lumayan apalagi saya menggunakan kiprok yang biasa ini saya menggunakan kiprok Thailand teman-teman seperti itu jadi penyebab permasalahan motor ini mati-matian yang sempat juga yang punya motor sampai mengeluh motornya mau dijual padahal hanya karena gara-gara kiprok cuma ya namanya juga kiproknya belum mati total jadi begitu dicek itu kelihatannya masih ada setrom tetapi begitu di bawah mati lagi itu yang menyebabkan dia punya motor sampai jengkel dan moternya mau dijual ya jangan sampai motor teman-teman ya teman-teman sayang itu teman-teman jual itu gara-gara hanya kara-gara sebuah kiprok yang bermasalah oke cuma itulah permasalahan ini sudah set tangannya sudah dapat saya atasi dan tentunya semoga video ini ada manfaatnya buat teman-teman semua dan dari Desa Pupuan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan saya IB Channel mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung channel ini sampai saat ini dan salam IB Channel